Halo cofriend, disini ada soal katanya tentukan koordinat titik potong dari persamaan garis berikut 2x dikurang 3y sama dengan 4 dan x ditambah y sama dengan 5 Oke, dari persamaan x ditambah y sama dengan 5 maka diperoleh y nya saja akan sama dengan 5 dikurangi dengan x Kemudian dari persamaan 2x dikurang 3y sama dengan 4 maka kita coba substitusi nilai y nya ya Berarti 2x dikurangi 3y berarti 3 dikali 5 dikurang x berarti ini sama dengan 4 Maka ini akan menjadi 2x dikurangi ini kita kalikan satu-satu ya 3 dikali 5 adalah 15 berarti dikurangi dengan 3 dikali min x adalah min 3x jadi plus 3x ya Ini akan sama dengan 4 Oke, berarti disini akan menjadi 2x ditambah 3x dikurang 15 sama dengan 4 2x ditambah 3x itu akan sama dengan 5x berarti ini sama dengan 4 ditambah dengan 15 Kita pindah ruas min 15 nya ya Berarti 5x sama dengan 19 sehingga nilai x nya adalah 19 per 5 Oke, ini adalah nilai x nya Maka dari persamaan y sama dengan 5 dikurang x Kita tentukan nilai y nya Ini akan sama dengan 5 dikurangi x X nya itu adalah 19 per 5 Oke, 5 itu kalau kita buat penyebutnya 5 Maka ini akan sama juga dengan 25 per 5 ya Dikurangi dengan 19 per 5 Maka karena penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama 5 maka pembilangnya tinggal kita kurangkan 25 dikurangi 19 per 5 ini sama dengan 6 per 5 Maka nilai y nya adalah 6 per 5 Sehingga koordinat titik potongnya itu adalah x koma y ya Ya, ini x nya itu adalah 19 per 5 koma y nya itu adalah 6 per 5 Jadi koordinat titik potongnya itu adalah 19 per 5 koma 6 per 5 Oke, baik sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!